Perkenalkan nama saya Ervin Kurniawan Saya di SMK PGR 3 sebagai wakil kepala sekolah bidang kerjasama industri dan prakrim Saya mengenal Pak Akbar Mulai beliau masuk tahun 2009 Pada saat itu awal saya mengetahui Beliau dites Awal masuk ke PGR 3 Menggunakan beberapa metode-metode yang sudah didapatkan di kampus Di Universitas Negeri Malang Dan pada kesempatan kali ini Kebetulan bidang kami berdua Itu berada dalam satu divisi Yaitu di divisi TIK Sehingga secara pribadi Saya tahu benar Apa namanya Kegiatan-kegiatan Aktifitas-aktifitas yang ada hubungannya dengan siswa Di SMK PGR 3 malam Mulai dari mengajar Memimpin ekstra kulikuler Sampai dengan memimpin tugas akhir siswa kelas 3 Di akhir-akhir Di akhir-akhir bulan ini Beliau mendapatkan kesempatan untuk Melaksanakan PPGJ Dalam jabatan Dan kebetulan Juga melaksanakan Peer teaching Itu kembali ke SMK PGR 3 Sehingga kami pun tahu Kegiatan beliau nya di sekolah Nah pada saat peer teaching Dalam kegiatan PPGJ Dalam jabatan Beliau nya ini mengajar kelas 3 Multimedia Mengajar MAPEL Apa ya kemarin MAPEL Fotografi Mengajar MAPEL Fotografi Beliau Satu minggu Ada Sembilan jam Mengajar Untuk materi produktif Pada saat berada di kelas Siswa terlihat sangat antusias Sangat senang Dan sangat Merespon Metode-metode Yang dilakukan oleh Pak Akbar Saya melihat ada Beberapa metode yang digunakan Mulai dari metode Apa namanya Terakhir itu Pada saat Mengajar kelas 3 MMA Menggunakan metode Discovery Kalau tidak salah Pada saat itu Kemudian Apa namanya Sama seperti biasanya Jadi pada saat Pembelajaran Beliau melakukan Prosedur-prosedur Mulai dari Pembukaan Inti dan penutup Dan di akhir Ada evaluasi juga Ternyata Siswa merasa Tertantang Dan merasa Waktu cepat Berlalu Dengan Metode discovery Learning Yang diterapkan oleh Pak Akbar Sehingga Sangat Berdampak kepada Pencapaian kompetensi Siswa kelas Di mapel yang lain Pak Akbar Juga Mengajar Tipografi Untuk anak Kelas Satu Jurusan Animasi Ini Beliau Juga Menerapkan Pendekatan Pendekatan Sientifik Sehingga Kegiatan Kegiatan Di kelas Tidak Monoton Tidak Satu Arah Dinamis Kondisinya Di dalam Kelas Siswa Termotivasi Siswa Bisa dibagi Menjadi Beberapa Kelompok Siswa Diberikan Permasalahan Siswa Mencoba Menyelesaikan Permasalahan Sampai Dengan Siswa Bisa Mempresentasikan Di depan Temannya Sendiri Atau teman Sejawat Di dalam Kelas Ini Sangat Membantu Sekali Untuk Pengkondisian Kelas Sehingga Anak-anak Bisa Terukur Kompetensi Ketercapaiannya Dari Mapel-mapel Yang Diajatkan Dan Sesi Terakhir Dilakukan Evaluasi Baik Secara Observasi Praktek Ataupun Evaluasi Secara Test tulis Dengan Tingkatan Tingkatan Atau Level-level Soal Yang sudah Disetup Oleh Belenya Saya kira Itu Sedikit Apa ya Sedikit Pengetahuan Saya Tentang Pak Akbar Yang sedang Melaksanakan Dan Menyelesaikan Tugas Belajarnya Dalam Rangka BPGJ Dalam Jabatan Dan Saya kira Lompatan Yang luar Biasa Setelah Adanya Kegiatan Dari Program Pemerintah Yang Bernama BPGJ Dalam Jabatan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima